Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Ikatan Arsitek Indonesia IAI Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Provinsi ke-8 Momentum Musrof kali ini sebagai bahan mengevaluasi diri dan bangkit menyongsong perubahan paradigma serta tantangan dunia profesi arsitek ke depan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Provinsi Musrof ke-8 Selain digelar secara tetap muka juga dilakukan dengan Zoom Meeting yakni mendengarkan sambutan Ketua Umum IAI Pusat yang memang berhalangan hadir Musrof IAI Kausal ke-8 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan bangkit guna menyongsong perubahan paradigma dan tantangan dunia profesi arsitek ke depan Kegiatan kali ini juga untuk pemilihan kepengurusan baru yang diharapkan terus konsen meningkatkan STM Arsitek khususnya yang ada di Kalimantan Selatan Kemudian tujuan kita musrof di ke-8 di tahun 2022 ini adalah bagaimana kita mengingatkan kembali bahwa lisensi dari arsitek itu penting apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017 ini dari pengurus kemudian dari Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan sangat konsen terhadap bagaimana meningkatkan sumber daya manusia arsitek di Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan daya inovasi untuk Banua itu adalah bagaimana arsitek itu berperet secara nyata terhadap pembangunan Banua tentu berinovasi itu membutuhkan kompetensi dan juga lisensi tadi yang disaratkan maka dengan itu nantinya diharapkan arsitek-arsitek di Banua ini memiliki inovasi yang lebih bagus lagi untuk daerah dalam musrof ini juga mengingatkan pesertanya tentang adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 terkait lisensi arsitek sangat penting untuk didapatkan dengan sudah memiliki lisensi tersebut setiap arsitek diharapkan bisa mendukung berbagai pembangunan di daerah Kalimantan Selatan pada musrof IAI ini diisi kegiatan seminar nasional hybrid membahas urgensi lisensi arsitek untuk inovasi arsitektur Banua di samping pameran produk material dan teknologi bangunan dan karya finalis lomba sketsa Murtasiyah Banjar TV Terima kasih telah menonton!